Pada video ini, kita akan mengetahui cara download dan install aplikasi SPSS Statistik. Bagi mahasiswa yang tidak menginstall aplikasi SPSS Statistik di laptop, mungkin ada beberapa yang masih bingung karena belum mengetahui caranya. Tapi tenang, pada video ini, saya akan membagikan cara mudahnya untuk Anda semua. Di sini, saya akan menggunakan Windows 11 64-bit untuk mempraktikan cara ini. Bagi pengguna versi Windows lain, seperti Windows 10 atau versi di bawahnya, caranya tetap sama saja. Selain untuk Windows, cara ini juga bisa digunakan untuk pengguna Mac OS. Oke langsung saja, kita buka web browser yang biasa kita gunakan. Boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Opera. Di sini, saya akan menggunakan web browser Google Chrome. Setelah masuk web browser, kita bisa langsung ketikkan kata kunci SPSS di kolom pencarian. Kita bisa langsung ketikkan kata kunci SPSS. Kemudian kita tekan Enter di keyboard. Setelah muncul pencarian seperti ini, kita bisa pilih website resmi dari SPSS, yaitu ibm.com. Oke, kita klik website ini. Jika sudah masuk ke website IBM atau website resmi SPSS ini, kita bisa pilih Try SPSS Statistik. Oke, kita klik Try SPSS Statistik. Nah, di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu sebelum mendownload SPSS Statistik. Oke, kita isi kolom ini sesuai data yang diminta. Perlu diperhatikan, di sini kita harus mengisikan alamat email yang aktif. Karena nantinya akan digunakan untuk melakukan verifikasi. Oke, kita lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa langsung klik Next. Kemudian, kita bisa isikan nomor HP kita. Kita bisa isikan nomor HP kita. Oke, pada bagian Are You Student, ini kita bisa pilih Yes. Kita bisa pilih Yes. Selanjutnya, kita juga bisa pilih Yes. Oke, jika sudah, kita bisa klik Next. Kita bisa klik Next. Selanjutnya, kita buka alamat email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian, kita buka email dari IBM Security, lalu copy kode konfirmasi yang dikirimkan. Jika sudah, kita masukkan kode tersebut pada bagian ini. Kita masukkan kode tersebut pada bagian ini. Oke, jika sudah, kita bisa scroll ke bagian bawah. Kemudian, bisa klik Create Account. Pada bagian ini, kita bisa langsung klik Process saja. Kita bisa langsung klik Process. Oke, kita tunggu proses pendaftaran IBM ini. Setelah berhasil mendaftar, kita akan dialihkan ke halaman akun IBM seperti ini. Kita akan masuk ke dashboard IBM seperti ini. Sekarang, kita bisa langsung download IBM SPSS Statistik dengan cara klik tombol Download ini. Oke, kita klik tombol Download. Setelah masuk ke halaman download seperti ini, kita bisa scroll ke bagian bawah. Nah, jika tombol download belum muncul, kita bisa refresh browser terlebih dahulu. Kita bisa refresh terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba scroll ke bagian bawah lagi. Maka akan muncul tombol download seperti ini. Selanjutnya, pilih aplikasi sesuai sistem operasi yang kita gunakan. Apakah menggunakan Windows ataupun Mac OS. Karena saya menggunakan Windows 64-bit, maka saya akan mendownload SPSS untuk Windows 64-bit. Oke, silahkan download aplikasi terlebih dahulu. Saya anggap kita sudah download aplikasi SPSS ini. Setelah itu, kita bisa masuk ke tempat penyimpanan file SPSS yang sudah kita download. Kita bisa masuk ke tempat penyimpanan file yang kita download. Jika sudah ketemu, kita bisa langsung double klik aplikasi SPSS tersebut. Kita bisa langsung double klik aplikasi SPSS tersebut. Jika muncul jendela seperti ini, kita bisa klik yes untuk mengizinkan instalasi SPSS di laptop. Kita bisa klik yes. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Setelah muncul jendela instalasi seperti ini, kita bisa langsung klik next. Kemudian kita centang bagian i-asset ini. Kita centang bagian ini. Kemudian kita klik next lagi. Kita klik next lagi. Setelah itu, kita bisa klik install untuk memulai proses instalasi SPSS. Kita bisa langsung klik install. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu proses instalasi ini sampai selesai. Oke, jika proses instalasi sudah selesai, kita akan melihat tampilan seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk membuka aplikasi tersebut. Oke, kita bisa langsung klik finish saja. Maka secara otomatis, kita akan langsung membuka aplikasi tersebut. Kita tunggu terlebih dahulu. Jika muncul seperti ini, kita bisa pilih login with IBM ID. Kita bisa klik login with IBM ID. Nah, karena saya sudah login sebelumnya, maka saya bisa langsung masuk ke aplikasi SPSS. Namun, jika Anda disuruh untuk masukkan data login berupa IBM ID dan password, silakan masukkan alamat email dan password yang digunakan untuk melakukan pendaftaran sebelumnya. Silakan masukkan IBM ID dan password sesuai yang digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jika sudah, langsung saja klik login. Oke, jika sudah berhasil login, kita akan masuk ke aplikasi SPSS Statistik. Sekarang, kita sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan. Perlu diketahui, karena kita menginstall SPSS Statistik versi trial, maka kita hanya bisa menggunakannya selama 30 hari saja. Setelahnya, kita harus membeli produk tersebut untuk tetap bisa menggunakannya. Tapi tidak masalah, dengan waktu 30 hari tersebut, agaknya sudah cukup lumayan untuk mengerjakan tugas yang kita miliki. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan panduan seperti ini, silakan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih.